What's up y'all, this is Buddy Westside, Jakarta Hanti Hanti Gang SQUAD Relax guys, tenang and action Yo, welcome back Episode 220 Gimana kabarnya hari ini semua Semoga baik-baik saja Masih betah dengan PPKM Apakah sudah mulai mumat Di rumah saja, tidak kemana-mana Mau ngapa-ngapain juga di Bubarin mulu Sebagai manusia yang selalu Bersosialisasi Gua pribadi CBT akan PPKM ini Kali ini ada Ami Fika Al-Fayed Dia adalah my brother Dia Ami saya Dia adalah paman saya Wah, udah seperti Gua anggap Kakak sendiri sih Karena awalnya gua ngefans banget sama dia Dan sejalannya waktu Gua Gua rasa Dia orangnya Sangat humble sekali So anyway, kalau memang suka sama video-video reaction gue Jangan lupa tekan tombol subscribe Di sebelah sini Fika Al-Fayed Yes Dia adalah seorang rapper asal Kendal Kayaknya gak perlu gua kenalin lagi Karena lu juga bisa ngeliat channel Youtubenya di sebelah sini Nanti gua cantumin Dan di lagu ini Entah kenapa nama gua disebut Gua sangat berbangga sekali Karena disebut MC Rap yang terkenal banget Kayak gini Terus juga dia menyebut salah satu Idola gua juga Babe Aldo Shout out to Babe Aldo Dia juga punya channel Youtube Dia juga content reaction Tapi mungkin agak sedikit berbeda Tapi dia juga pernah nge-react Music Hip Hop juga Sehat selalu buat Babe Aldo Karena kemarin dia sempat viral ya Karena podcast bersama Dr. Louis Yang sangat fenomenal itu ya Karena dia tidak percaya Covid Iya kita sama-sama mendoakan lah Semoga Babe Aldo selalu sehat Dan channelnya tuh Kabarnya Kesuspen gitu ya Yang mudah-mudah bisa balik lagi Dan Menyuarakan kebenaran-kebenaran lainnya gitu Ini juga merasa selalu benar Apakah ini Segaris dan sejalan Dengan hal yang sedang dialami Babe Aldo Apakah ini lagu usus untuk Babe Aldo Atau lagu usus buat gue Karena di lagu ini Nyebut nama gua cuy Iya gua tersanjung banget sih Kaget aja Gua gitu Amifikar bisa Melirik gua Seorang konten kreator yang Ya elah apa sih gue Gua siapa sih Sepenting apa sih gue ya kan Makanya gua langsung grab it fast Bikin reaction Karena di liriknya gitu ya I sing Barry Babe Aldo Grab it fast Make reaction Oke I give you my reaction bro So now This is the real Fikar Al-Fayed Judulnya merasa selalu benar So check this one out And here we go Selalu merasa benar All right Langsung nge-punch lah ini nih Amifikar bro Siap berperang Oke 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 Walau lah udah panas nih Udah gesekan-gesekan api Sudah mulai berasa nih Dari lirik ini Gua lanjutin dulu I think Barry Babe Aldo Grab it fast Make reaction Yeah Gua bakal reaction banget sih Lagu ini Gua bakal Gua pasti banget reaction lagu ini Karena dia Menyebut nama gue Thank you banget Gua apresiasi banget Karena udah Seanggaknya Menganggap gua lah Dalam circle Content creator Yang isinya video reaction Ya seanggaknya Gua udah dianggap cuy Sama orang-orang besar Kayak gini cuy Next Stop dulu Stop dulu Sam 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 This is the wordplay And that's the syllables Dia bermain Apa ya Selebesnya dipatah-patahin ya Sampai Samurai Oke That's the clever Gak semua rapper bisa kayak gini cuy Lyrical sekali MC rap ini I think Ami Fikar tuh Memang MC rap yang Lyrical ya Mostly Lagu-lagunya Lyricnya bagus-bagus Gak kayak Musik-musik New school sekarang Makanya gua bilang dia tuh MC rap yang lyrical sebenernya Lanjut Ini diskayanya nih Ini distrek nih Distrek buat siapa nih Ami Siapa sih yang orang selalu merasa benar Apakah orang-orang sana Atau orang-orang sana Enggak lah Enggak lah Kayaknya gak sampai sana juga ya Mungkin ini Temennya Atau siapanya Gitu yang bikin Ami Fikar kayaknya geram gitu Akhirnya dibikin lah Video lyric ini Kena sih menurut gue sih ya Lyricnya kena ke Tujuannya Kesasaran ini Dan gua Menghargai banget MC MC rap yang Kalo nulis lyric Itu sebenernya Bukan buat Seseorang Tapi Dia nulis buat dirinya sendiri Dan efeknya Impactnya Kena ke orang lain Itulah Yang dibilang sama si Papi Gary Shakala MC MC rap sekarang tuh Udah jarang banget yang Dia bikin lirik Dia nulis lirik Sebenernya dia ngomongin diri sendiri Tapi Liriknya tuh kena ke semua orang Itulah ajaibnya Seorang MC rap Yang lirikal Lanjut Oke Rimanya Gu Ambigu Belenggu Ragu-ragu Bisa ya bikin Nulis lirik kayak gini Iya iya Lirikal sekali Lanjut Halo Teleskop Lirikal Tati Cia Bidik It's a battle Of mine Bunuh Tak Akhir Menghati Banyak ilmu Untuk mudik Kau lebih memilih Mudik Beda jalan lintasan Yang kau injak Semakin udik Oh Man Punchline bro That's the good Punchline Itu dalem sih Beda jalan lintasan Yang kau injak Semakin udik Orang-orang yang Kayaknya Kalo mau ngomong Mau nyebener aja Itu klasik banget sih Iya apalagi sekarang jaman teknologi Semua orang bisa tau Kabar Kebenaran Atau kebohongan Tapi lu masih punya temen yang Kayaknya setiap kali dia ngomong Itu bener terus gitu loh Ya udik Ini yang dimaksud sama si Ami Fikar Beda jalan lintasan yang kau injak Semakin udik Ya udik aja sih Apalagi ada orang-orang yang Oh Sekarang fenomenanya kacau cuy Iya kan Semua orang megang handphone Semua orang Bisa ngakses apa aja Dan semua orang butuh validasi Iya Semua orang butuh pengakuan Kayak apa ya Dia nge-share Tahu lah berita apa gitu Berita covid Misalnya Dan dia selalu nge-share itu Dia selalu Konstan Steady dengan Berita tersebut Tapi sebenernya itu dia boleh copy paste gitu loh Tapi di kalangan circle-nya Karena Temen-temennya Mengaguminya Atas apa yang dia lakukan Dengan cara nge-share Padahal itu Cuma sekedar Butuh pengakuan aja sih ya Tapi dia puas gitu loh Dan nyeripit Terulang Diulang-ulangin terus Padahal Aduh Zaman-zaman sekarang Apalagi ya Imunitas tuh sangat sensitif sekali sekarang cuy Kalau bisa Orang-orang yang suka nge-share Hal-hal yang Apa ya Berbau Dan mengandung-mengandung Kayak ancaman Hal-hal yang bikin orang takut Jangan lah Apalagi yang suka nge-share Update Korban covid hari ini Gila Udah gila kalian Nggak ada kerjaan Apa gimana sih Atau itu akun fake kalian Second account Yang bertujuan untuk Menakut-nakuti Orang-orang Dan membuat keributan Bagi orang-orang yang Anti covid Atau gimana sih Jadi panjang kemana-mana nih Gue bahas nih Next Lanjut dulu Oh man Ses Rimanya ses Sukses Stress Mifika banyak memain rima ya Makanya gue bilang dia Sekali lah Berulang ulang kali gue bilang Dia adalah MC lirikal Ciri-ciri MC lirikal tuh gitu cuy Main rima nya bagus Merangkai syllabes nya bagus Terus ada beberapa pola syllabes yang dia pake Ya bukannya gue so tau ya Walaupun Gue memang Nggak punya Nggak pernah bikin lagu rap Pernah sih gue bikin Cuma kapela Nggak pake beat Seorang MC lirikal Seharusnya kayak gitu Seharusnya punya rima sendiri Punya Teknik syllabes sendiri Punya wordplay sendiri Jadi itulah yang membangun karakternya Lanjut Stupid bro Oh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Alright Give the applause for Ami Fikar Afayit First of all Shout out to Fikar Afayit Shout out to Babay Aldo Shout out to All people who make this video lyric happen Second of all Di video music Ami Fikar sebelumnya Gue pernah kritik Doi cuy Gue bilang Kalau bikin Video lirik Kalau bisa visualnya Jangan yang Bikin orang Terpecah fokusnya Ya Masya Allah Alhamdulillah Dia pake disini cuy Dia pake Cuma Foto dia berdiri Dan Lirik-lirik dia ditampilin Itu dope Itu keren Menurut gue memang Bikin simple aja Make it simple Buat tajemin di liriknya Tajemin di Dentuman Beatnya Tajemin di Pansleng-panslengnya That's the real Rap music Di bagian lirik Ini Menurut gue Sebuah sindiran Sebuah sindiran Anggaplah gue Orang yang diomongin dia Gue sih Merasa tersindir banget Merasa Tersenggol lah Gitu Gak sampai tersinggung sih Maksudnya Aih Kena gue nih Aih Kena gue nih Ya walaupun Banyak orang yang gak pekai Akan Sesuatu yang Sebenarnya Buat dia tuh Jadi kayak Apa ya Belebihan Kok jadi orang Maunya bener Terus Gitu loh Lagu ini juga Kayaknya ada maksud Tersembunyi Buat orang-orang yang pekai aja sih Ya harusnya lo mikirlah Udah dibilang begini Ammifika Dia berubah lah Jangan sosok-sok jadi orang Yang mau bener terus Entah ini buat siapa ya No fans Gue juga gak tau lagu ini Buat siapa Tapi Gue liat di Sosmetnya Akun-akun sosmetnya Ammifika tuh Dia memang kayak lagi Apa ya Kiki aja gitu Atau Kesel gitu Kesel lah Kesel sama orang yang Kayaknya kok Ada orang kayak gini Gitu lah Mungkin gak habis pikir Si Ammifika ini Sama orang itu gitu loh Overall Alhamdulillah banget Dia Sedikit banyak Dengerin Kritikan gue Yang mana Di salah satu video musiknya Yang pernah gue kritik Jangan pake visual orang Jangan pake footage Footage orang Pakailah footage Original Walaupun itu simple Tapi itu punya lo sendiri Dan disini Ammifika membuktikan Dan Wow That's a dope visual That's a dope lyric That's a dope music Gue rasa sih Gak ada yang harus dikomentarin lagi Yang pasti lo harus banget Dengar lagu ini Karena Ini sangat lirikal sekali Sangat membuat lo tersadar Jadi lo katanya Dari sifat selalu merasa benar Mungkin itu hikmah Dari lagu ini Dan buat Babe Aldo Tetap semangat Babe Sehat selalu Babe Jangan lupa ngopi Tetap bakal sehat Kan gitu ya Kata dia Di opening videonya Memang bagaimana yang dikatakan Sebuah peribahasa Bahwa Seekor orang itu terbang sendirian Dan Babe Jalan berbondong-bondong Oke Segitu aja Shoutout to Fikar Al-Fayyid Fikar Al-Fayyid Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.